Halo Sobat Anak Alam Channel dimanapun kalian berada Kali ini saya akan menceritakan misteri gunung perawi yang jarang diketahui para pendaki Padahal gunung ini adalah salah satu gunung yang sangat familiar di kalangan pendaki Langsung saja seperti apa misteri yang terkandung di dalamnya Mari simak videonya sampai habis dan ambil posisi rebah yang terbaik kalian Cek itu Tiga misteri gunung perawi dibalik keindahan alamnya Gunung perawi menjadi salah satu gunung terfavorit di Jawa Tengah Tak hanya punya pemandangan yang cantik Trek gunung perawi juga tak terlalu sulit untuk dilalui pemula Hanya dengan mendaki tak lebih dari 3 jam Kamu sudah bisa mendapatkan view yang luar biasa indah Deretan gunung tampak berjajar megah Mulai dari gunung sindoro, gunung sumbing, gunung merapi, gunung merbabu, dan gunung lawo Puncak gunung perawi juga menarik dengan gundukan bukit-bukit Menyerupai rumah teletabis Gak heran kalau puncak gunung perawi sering juga disebut dengan bukit teletabis Meski terkenal dengan keindahannya Ternyata gunung perawi juga menyimpan berbagai misteri gunung perawi Asal usul gunung perawi dan sebutan gunung mayit Yang bentuknya menyerupai pocong Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa gunung yang berada di wilayah dataran tinggi diang ini diberi nama gunung perawi Apakah karena bentuknya yang menyerupai perawi atau ada alasan lainnya? Menurut banyak cerita yang beredar, gunung ini dinamakan gunung perawi karena jika dilihat dari atas Maka bentuknya memang mirip dengan perawi Sedangkan lembah-lembah di sekelilingnya mirip dengan bentuk ombak Asal usul nama gunung perawi juga tak lepas dari mitos yang mengatakan bahwa di dalam gunung ini terdapat sumber air yang begitu melimpah ruah Maka banyak yang meyakini hal ini Karena seperti yang kamu tahu bahwa di kawasan dataran tinggi diang terdapat begitu banyak telaga dan sumber mata air Mitos lain yang mengatakan bahwa nama lain dari gunung perawi adalah gunung mayit Dalam bahasa Indonesia mayit berarti mayat Konon, ini karena bentuk gunung perawi yang jika dilihat dari jauh menyerupai pocong yang sedang dalam posisi tidur atau rebahan Tak ada yang tahu tentang kebenaran mitos dan cerita tersebut Mitos gunung perawi dan pintu goib Oyot rimpang misteriusnya Saat mendaki gunung perawi lewat jalur diengkulon Di awal pendakian sampai ke area tower Kamu akan ditemani dengan indahnya vegetasi pepohonan yang masih lebat dan asri Setelah melewati tower Kamu hanya akan menemukan beberapa tanaman tinggi dan lainnya merupakan vegetasi rumput dan bunga daisy Di salah satu bagian padang bunga daisy Kamu akan menemukan beberapa pohon yang tumbuh dalam satu area Terdapat sekitar 4 atau 5 pohon yang tumbuh saling berlekatan Dan seperti membentuk kotak atau biasa disebut oyot rimpang Tak hanya pendaki yang tahu bahwa konon di antara pepohonan inilah Pintu goib gunung perawi berada Menurut cerita rakyat yang beredar Barang siapapun yang mendaki ke gunung perawi dan masuk ke dalam area kota pepohonan ini Maka kamu akan masuk dalam dimensi yang berbeda Kamu akan selalu berjalan berputar di tempat tersebut dan tak akan pernah bisa keluar Ada juga yang mengatakan Jika sampai masuk ke dalam area tersebut Maka bisa saja nyawanya tak akan bisa diselamatkan Meski menyeramkan Namun kebenaran mitos ini juga belum bisa dibuktikan secara ilmiah Sebagai pendaki yang beretika Tentunya kamu juga harus menghormati keyakinan yang dipercaya warga lokal Dan tetap menjaga sikap agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang Cerita tentang persemayaman para dewa di dataran tinggi Dieng Salah satunya di Gunung Perahu Konon nama Dieng berasal dari bahasa Kawi Di yang bermakna tempat atau gunung Dan Hiang yang berarti dewa Jadi bisa dikatakan bahwa Dieng bermakna tempat atau pegunungan Tempat bersemayamnya para dewa Nama Dieng konon juga bisa berasal dari bahasa Sunda Di Hiang Ini karena di masa Pramedang Sekitar abad ke-7 daerah ini dikuasai oleh kerajaan Galuh Berdasarkan cerita dari warga lokal Misteri Gunung Perahu sampai saat ini Para dewa dan juga penunggu Dieng juga masih bersemayam di pegunungan Yang mengelilinginya termasuk Gunung Perahu Biasanya para penunggu di dataran tinggi Dieng ini Akan turun dan berkumpul di Candi Arjuna Yang menjadi pusat kehidupan mereka Hal ini akan terjadi ketika ada ritual pemanggilan Salah satunya adalah saat ritual potong rambut gimbal Adanya mitos dan misteri di sebuah tempat pastinya tak lepas dari sejarah masa silam Entah benar atau tidak Yang jelas cerita-cerita ini diakini dan dipercaya kebenarannya oleh sebagian orang Kamu yang merasa tak percaya dengan mitos-mitos ini pun tak masalah Sebab mitos, legenda, dan segala cerita rakyat yang persebar adalah bagian dari kekayaan budaya masa silam Yang memang harus dihargai keberadaannya Demikianlah Misteri Gunung Perahu untuk mendapatkan info menarik lainnya Simak video terbaru dari Anak Alam Channel Thanks for watching Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax